kamu sudah pernah meneliti Al-Quran atau membaca satu tafsir Quran dengan sempurna bukan terjemah tapi dengan lafaz bahasa Arab langsung karena bang, dalam penerjemahan kita kadang menggunakan logat kita bang lahjah kita dalam menerjemahkan dan abang pasti tahu itu sendiri dalam menerjemahkan kita pasti menggunakan lahjah kita sendiri lah, makanya kita disuruh, didorong untuk membaca langsung tafsir yang berbahasa Arab dan pentahkiknya itu pun harus jelas gue tanggapi bang? boleh gue tanggapi? ya Allah bang, aku ngomong begitu oh ya silahkan lanjutkan, lanjutkan dulu bang ya lanjutkan ya jadi begini pak Ustadz, jadi ada masalah yang ya masalah yang kita hadapi ini udah begitu pelik tapi saya sederhanakan saja, begini pak Ustadz pak Ustadz itu membawa pikiran atau pandangan orang terhadap Al-Quran itu adalah kebenaran nah ini yang jadi masalah enggak sebentar, biar saya selesaikan sebentar pak Ustadz saya menempatkan Al-Quran itu berdiri sendiri sementara pak Ustadz itu menempatkan Al-Quran dengan bingkai pandangan orang tertentu dan itu adalah kebenaran, ini salah besar makanya ini sebuah logikal falasi begini loh, Al-Quran begini pak Ustadz, begini Al-Quran itu apa? biarlah Al-Quran itu yang ngomong jangan orang lain yang mengomong tentang Al-Quran pernah saya ngutip imnu kasir pun saya enggak ngutip dari tadi tadi pak Ustadz memiliki pandangan seperti ini apakah anda sudah pernah melakukan gajian terhadap Quran? dengan membaca satu kitab kitab tafsir ini sudah salah dalam argumen ini sudah salah anda membuat sebentar pak Ustadz gini, anda membuat bahwasannya Quran itu hanya benar ketika dipahami oleh tafsir sifulan kita sudah kacau kayak gini diskusinya sementara saya mengatakan Quran adalah Quran ketika apa yang dikatakan oleh Quran itu sendiri bukan apa yang dikatakan oleh orang lain terhadap Quran dari tadi yang pak Ustadz bahas mengenai tafsir orang pendapat orang tentang Quran saya enggak pernah saya enggak pernah bahas tafsir dari tadi saya sumpah saya enggak pernah bahas tafsir dari tadi dari tadi pak Ustadz mengatakan mana dulu turun Ali Imran atau Maryam, betul? tidak betul? betul oke, sekarang saya tanya di Quran surat berapa ayat berapa yang mengatakan bahwa Maryam itu turun duluan atau Ali Imran itu turun duluan? di Quran surat berapa ayat berapa kalau untuk masalah turun itu tidak perlu kita menurunkan makanya saya bilang tadi pak Ustadz makanya saya bilang tadi bahwa pak Ustadz mana ayat yang pertama kali turun? enggak ada kami enggak pakai sistem turun oh enggak ya mana pertama kali ayat yang ditulis? kami juga tidak tidak mengatakan bahwa ini pertama kali ini kedua kali begitu maksudnya gini loh bang abang kan gini sebenarnya semuanya berurutan kenapa saya bahas tadi kenapa yang lebih turun duluan kenapa tidak? karena adanya timbul pertanyaan mana yang sampai di telinganya Zakaria makanya saya jawab dengan keilmuwan yang saya punya tapi jawaban pak Ustadz sayangnya tidak berasal dari Quran jawabannya itu berasal dari pandangan orang terhadap Quran ingat tadi saya sudah bawa Mumtahanah saya sudah bawa Al-Fatihah saya sudah bawa tadi Allahumma salli alas saya lupa surat apa yang saya kasih terakhir tadi saya sudah baca abang dengar gak itu surat-surat yang saya baca tadi? saya mendengar pak Ustadz hanya saja Jawabannya saja Kan saya sudah bawakan Begini bang, tadi abang mengatakan Saya berdiri disini Menegakkan bahwasannya Quran adalah sebuah kebenaran Tidak bang, saya tidak mengajak orang lain Apalagi yang di luar Islam Untuk yang Mengajak mereka langsung ke Quran Saya cuma memperbaiki Pemikiran yang abang fikirkan Kemudian meluruskan Atau memberikan edukasi Bagi mereka orang muslim yang masuk ke ini Saya tidak ada sama sekali menegakkan Al-Quran paling benar, kemudian Memberikan ini sebagai konsumsi Nah ini Pak Ustaz tidak fokus lagi loh Bahasan kita, kita jadi lari kemana-mana Bukan Berikan saya pertanyaan, saya akan tulis Berikan saya semua pertanyaannya Saya akan tulis dan saya akan Jawab satu persatu Baik, saya kembalikan Oke, saya Saya turunkan dulu sebentar ya Ini yang dari tadi Tadi kita bahas Pak Ustaz Perhatikan Pak Ustaz ya Dari tuduhan tadi Tuduhan Baik, ini ya tuduhannya begini ya Perhatikan Saya harus ulang lagi nih Bang Jono sabar ya Saya sebenarnya sudah jawab bang Saya sudah jawab dari awal Cuma ya harus diulang lagi Saya dibawa aja juga Tidak apa-apa Bang Edis Tidak apa-apa di sini aja Bang Jono Kalau mungkin Bang Jono ingin menang Tidak apa-apa Bang Jono Sini aja Ini seru juga Bang Jono Menhiburkan Aman Ustaz Aman Ustaz Ini abang asli Bentar-bentar Sebelum kita lanjut Abang Abang Edis Dari mana nih Waduh Kita di sini Nggak umbar-umbar alamat Pak Ustaz Kita di sini Abang-abang Abang tinggalnya Di mana Kalau saya Nggak di Indonesia Abang Nggak di Indonesia Enggak Rasanya Di sini Umat Muslim Di TikTok ini Tukang marah-marah Di sini Nggak seperti Anda Ini jarang sekali Orang seperti Anda ini Cuma satu Bahkan separoh Berarti saya separoh Jarang banget Seperti Anda ini Jarang banget Oke Kita lanjutkan Pak Ustaz Gini Di sini Yang menjadi masalah Bahwa Pemberian nama itu Adalah Ketika dia Sudah lahir Sudah Nah Ketika dia Sudah lahir Bayi itu Yang baru Berumur 8 hari itu Hendak diberi nama Zakaria Sudah Ya Nah Lalu Ibunya berkata Saya bacakan saja nih Pak Ustaz bisa ngeliat ya Ayat yang di nomor 60 Tetapi ibunya berkata Jangan Ia Harus dinamai Yohanes Kata mereka Kepadanya Ini Kalimat ini nanti yang jadi masalah Di dalam Quran Pak Ustaz Tidak ada Di antara Sanak saudaramu Yang bernama Demikian Coba Saya pengen Pak Ustaz Pahami dulu Coba Kalau gak paham Coba tanyakan saya Masalah ini Saya paham Setiap kalimat Yang abang ucapkan loh bang Paham Betul Tidak ada Di antara Sanak saudaramu Yang bernama Demikian Lalu mereka Memberi isyarat Kepada bapaknya Untuk bertanya Nama Apakah yang Hendak diberikan Kepada anaknya Itu Ia meminta Batu tulis Coba Siapa yang meminta Batu tulis Dan menuliskan Kata-kata ini Siapa tahu Siapa tahu gak paham Pak Ustaz Siapa tahu gak paham Oh begitu Masa orang yang hafal Quran gak paham Yang kalimat Cuma begini Oke Ia menuliskan Ia menuliskan Kata-kata ini Namanya adalah Yohanes Dan mereka pun Heran Semuanya Banyak Banyak yang Banyak yang bilang Tapi enggak tahu ya Bang Besok lagi lanjut Bang atau gimana nih Bang Kita lanjut aja Kita tahu gimana Oke ini terakhir Sebelum kita tutup Nanti besok Kita lanjut Baik Nah perhatikan ini Jam berapa bang Jam berapa Kira-kira Waktu Indonesia itu Sekitar jam Sepuluhan lah Waktu Indonesia Waduh Saya lagi di luar Atau jam berapa Pak Ustaz bisa jam berapa Bisa nanti Sekira jam Setengah lima Kayaknya saya kosong Setengah lima Setengah lima Apa itu Pagi Sore Bapa Kalau disini WIB disini Waktu Indonesia Barat Setengah lima pagi Sore Setengah lima sore Oke baik Setengah lima sore Waktu Indonesia ya Baik Nah perhatikan disini Pak Ustaz Disini ada kata-kata Yang berbunyi begini Yang kami belum pernah Memberikan nama Seperti itu sebelumnya Ya Saya mau tanya dulu Pak Ustaz Ada kemiripan gak Dengan yang tadi itu Kemiripan enggak Nah ini berarti kita Belum nangkap Kalau belum ada Sudah 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 Ya itu dong Pak Ustaz Ya makanya Pak Ustaz Jujur dong ya Mantap Pak Ustaz Mantap Bukan begini Abang kan Ada kemiripan Jangan pancing saya Jangan pancing Bang Abang Pertanyaan Abang Edis ini Adalah pertanyaan yang memancing Ada kemiripan enggak Oke kan begitu Nanti diarahkan saya Pada pertanyaan Loh kok enggak sama Loh kok enggak detail Begitu loh Saya akan jawab nanti Bang Saya tadi menjawab Bukan itu Salah sangka Berarti Pak Ustaz salah sangka Aduh salah sangka lagi Saya diastafurullah Jadi begini Pak Ustaz Jadi Pertanyaannya Bang Pertanyaannya Pertanyaannya Pertama-pertama gini Nama Yohanes Itu adalah nama yang lumrah Di antara orang-orang Yahudi Sudah Jadi bukan Bukan anaknya Zakaria ini Orang yang pertama kali Bernama Yahya Bahasa Arabnya Yahya ya Walaupun saya juga Enggak setuju Tapi enggak apa-apa lah Kita ikutin aja lah Bahasa Arabnya Yahya Bahasa Ibraninya Yohanan Bahasa Yunaninya itu Yohanes Bukan dia orang yang pertama Sebelum-sebelumnya Sudah banyak orang Bernama Yohanes Hanya saja Di antara Sanak saudaranya Zakaria ini Sanak saudaranya Elizabeth ini Enggak ada yang Bernama seperti itu Makanya heran Kok dikasih nama Yohanes Nah Nama itu diberi Karena Itu disuruh oleh Malaikat Memberi nama dia Yohanes Seperti itu Nah Disini yang menjadi Yang menjadi saya katakan Dalam dandu kutip Masalah Pak Ustadz Kalau ceritanya kan Kita baca dari cerita sebelumnya Ini Enggak cuma ini aja Tapi kan abang Enggak mengakui Bahasanya Yahya itu Walaupun saya sulit Mengakuinya Bahasanya Yahya itu Ada Yohanes Itu saja abang Enggak menganggap Enggak sama Gimana saya mau jawabnya Bukan Itu hanya masalah nama saja Ini suara siapa Yang ini ya Tidak apa bang Suara siapa Halo 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 Ya sekarang udah oke Sekarang udah oke Nah Disini Ada kata-kata kayak begini nih Perhatikan Abang sepakat dulu Bahasanya Yahya itu adalah Yohanes Harus begitu Biar kita Biar kita nyambung Enggak Nah disitu Oke Abang Bersepakat bahwa Abang menyepakati Atau abang yakin Bahasanya Yohanes itu Adanya Yahya begitu Iya Membicarakan orang yang sama Kita Kita membicarakan Orang yang sama Iya Cuma Nama yang sekarang kita Perdebatan gitu kan Enggak Enggak Namanya Kalau menurut versi Arabnya Yohanes itu adalah Yahya Tidak berbeda Dengan Yang Ibrani Yohanan Yohanan Abang yakin Ibrani Dengan Yahya ini sama Harus kita anggap sama Abang anggap sama Oke Kemudian Nah Lalu Disini yang ngomong itu Dia ngomong kepada Zakaria Bahwasanya Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya Oke Nah yang menjadi pertanyaan saya nih Oh ini pertanyaan pertama ya Oke Iya Kenapa kok dia harus ngomong Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya Oke Kami belum pernah memberi nama itu sebelum itu pertanyaannya kan Iya Karena secara logika Orang Logika akal sehat Akal sehat siapa? Akal sehat kita semua Bah berarti bukan Saya tidak sehat berarti Enggak Abang pun pasti setuju dengan saya Coba Menurut logika akal sehat Maka sosok kami ini Dia pernah memberikan nama Iya Yang bukan seperti ini Yang bukan seperti Yahya Iya Yang bukan seperti ini Nah berarti nama-namanya dulu Dia itu kembar terus Nah Nah gitu Saya bilang logika sehatnya itu logika siapa dulu bang Begitu saya bilang Coba saya mau tanya bang Jono dulu Silahkan bang Jono Bang lanjut dulu bang Ini saya lagi ngatakan Saya udah selesai Saya udah selesai Iya Silahkan pak ustad Saya langsung jawab ya Nah Gini Tapi kayaknya Kenapa berarti sama Namanya sebelumnya sama-sama semua dong Begitu ya Nah Tiba-tiba ada satu anak yang berbeda Namanya Yahya Gitu ya bang Nadis ya Harusnya begitu Harusnya begitu Berarti abang kan Memaksakan antonim dari kalimat ini Betul kan Betul Nah Memaksakan antonim Coba saya tanya Datanya dari mana Karena ada kata-kata Kami belum pernah memberikan yang seperti itu sebelumnya Dan nama Yahya Sebelumnya pernah ada Kalau dari kacamata historis Jelas Banyak Contoh Contoh ada nama Yahya Coba kasih saya nama Yahya Baik Baik Misalnya ya Tapi bunyinya Saya katakan disini Yahya Kalau udah kayak gini kita repot Abang bentar Kan kita ilmiah Kan kita kan menjawab sesuai yang Quran Ya Kalau begitu ini kejadian dimana Pak Ustaz Bahkan Nabi Ibrahim pun Tidak ada satupun orang yang sama Namanya sebelum Nabi Ibrahim lahir loh Iya justru itu yang jadi masalah Juga begitu loh Bukankah Abang tertarik Coba gini aja Gini aja Biar-biar enak kita Biar cari jalan tengah Pak Ustaz Kenapa Oke Pak Ustaz Tidak Abang tertarik Tidak bertanya kepada saya Kenapa Kita lanjutkan Sebenarnya kita lanjutkan Nanti kalau kita lari kemana-mana Pak Ustaz Kita maksudnya fokus Nanti bahkan kalau saya tanya Islam Apa arti Ibrahim Itu juga gak tahu nanti Ibrahim itu apa Nanti jangan kemana-mana Pak Ustaz Abang saya tanya arti Ibrahim gak tahu Bukan Ibrahim Pak Ustaz Tapi Abraham Abraham itu artinya Artinya Bapak banyak bangsa Sebelum Abraham namanya apa Abraham Oh ya sudah Saya juga tahu kok Iya Tapi itu gak ada di Quran loh Pak Ustaz Ustaz Narasi itu gak ada di Quran Ini ya Bang Yang masalah Abram Abang mungkin sudah tahu juga Abram Kemudian Abraham Kemudian Ibrahim Bukan hanya Ibrahim Ibrahim Ini bacanya juga bisa Masalah Ibrahim Makanya aku pengen kita fokus Bang Pak Ustaz Biar kita gak kemana-mana Oke Pak Ustaz Apakah kejadian yang dalam Quran ini Sejarah atau tidak Kitab suci Iya Peristiwa sejarah atau gak ini Yang langsung diceritakan Allah Iya Makanya pertanyaan saya Apakah peristiwa ini terjadi Sejarah Terjadi Oke Dimana kejadiannya Yang jelas di tempat terjadinya kisah Iya Dimana itu Tempat terjadinya kisah Dimana Nabi itu diturunkan Iya Dimana itu posisinya Abang nanya yang Nabi mana Satu-satu saya jawab Yang ini Yang Zakaria ini Dalam Bible itu Zakaria itu banyak versinya Bang Turunnya dimana Zakaria yang ini Bapaknya Yohanes Yohanan Bible itu sendiri Banyak versi Yang abang mau minta yang mana Zakaria yang bapaknya Yohanes Istri saya ngecat Bentar bang Atau kalau misalnya Pak Ustadz pengen istirahat dulu Boleh Besok kita sambung Jam 5 sore Waktu Indonesia Barat Mungkin 7 menit lagi lah bang Boleh Jadi begini Pak Ustadz Ya Peristiwa itu Terjadi Di tengah-tengah Orang Israel Kalau di dalam luka Itu di pegunungan Yudea Makanya Penutup ayat itu Dikatakan Itu menjadi buah tutur Di seluruh pegunungan Yudea Yudea itu dimana bang Yang sekarang Kita sebut sebagai Israel itu Nah Abang sebut sebagai Israel Tapi dalam kitab Abang itu Dikatakan itu Palestina loh bang Waduh Ini melebar Kemana-mana Tapi sebenarnya Gini Pak Ustadz Tadi kan Bang Edis Nah Eh Gak maksudnya Biar fokus Pak Ustadz Tadi kan Silahkan Rob Silahkan Rob Januk bang Gak maksudnya Tadi sedikit banget Tadi Bang Edis Sudah mengatakan Bahwa Secara sejarah Kalau ini pernah terjadi Nama Yohanan itu Yang di Israel itu kan Atau Yohanes Atau Yahya Itu kan Nama yang lumrah Bang Ketika Faktanya Seperti itu bang Abang bisa tanya Ke semua orang Yahudi Itu nama yang lumrah Di zaman itu pun Bukankah Yang disampaikan ini Sudah sulit Diterima akal bang Karena Dikatakan kami Yang Maha Kuasa ini Belum pernah Belum pernah Berarti kan baru saat itu Ada nama itu Sebelumnya Belum ada Padahal Kenyataannya Secara fakta Ternyata itu Nama yang lumrah Kan sudah ada Ya Berarti Quran Dengan Bible Beda kan Tak nyimpla kan Nah gini bang Gini makanya Aku jawab tadi Seandainya Quran Itu peristiwa sejarah Saya pengen tahu Itu kejadian dimana Kalau di Sumedang Memang betul bang Bahwa itu nama pertama Orang Sumedang Pada sewaktu itu Masalahnya kan Kejadiannya gak di Sumedang Bang Betul gak Ya Ini kan Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Isa Itu diutus Untuk Bani Israel Dari kala Baik Pak Ustadz Pak Ustadz Kalau kejadiannya Di Israel Maka kita harus Melihat Sejarah orang Israel Nah Menurut sejarah Orang Israel Supaya adil Kita jangan Bawa nama negara Tapi kita diutus Untuk Bani Israel Oke Baik 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 Nah aku tanyalah Sama Pak Ustadz Bani Israel ini Apakah ini Sebuah bangsa Hayalan yang hidup Di Mars Di bulan Atau di Buka Bumi Ini Tentu di Buka Bumi Kan Sampai sekarang pun Masih ada mereka Oke Mereka tinggalnya disana kan Pak Ustadz kan keberatan Kalau kusebutkan Nama negaranya Mereka tinggalnya Di sono-sono itu kan Nah Di sono-sono itu Pak Ustadz Nama Yohanan itu Adalah nama yang Lumrah Sebelum Sebelum Anaknya Zakaria ini Lahir Udah banyak orang Bernama kayak gitu Ada tak Namanya Yahya Yahya kan versi Arabnya Pak Ustadz Abang kan Tanya Abang kan bilang Tanya Sama atau Tidak menciplak Atau tidak Al-Quran Dengan Dengan Bible Kan abang tanya begitu Kalau udah begitu saja Kan sudah berbeda Ya dari mana Nyiplaknya gitu Gimana Gimana kira-kira ini Makanya Makanya tadi kan Bang Edis Nanya Pak Ustadz Yahya itu Orang mana kan Bani Israel Di Bani Israel itu Pak Ustadz Namanya Yohanan Itu transliterasinya Ke Arab Jadi Yahya Pak Ustadz Jadi kita mengacu Kesosok yang sama Namanya Yohanan itu Bani Israel Nah Di Bani Israel Pak Ustadz Nama itu Nama yang Lumrah Ustadz Ya Yang tidak pernah Sebelumnya Sanak saudaramu Kan begitu Yang punya nama itu Betul Yang punya nama Sanak saudaramu Sanak saudara itu Saya tanya satu-satu ya Sanak saudara itu siapanya Ya keluarganya Antara Zakaria Dengan Elizabeth Kalau abang bilang Bagaimana Kalau abang bilang Itu keluarganya itu Salah Itu bukan keluarga Yang dimasuk Sanak saudara itu Bukan keluarga Ketika di Alkitab Abang itu Berkaitan Yang mungkin Dengan Zakaria Serta istrinya Itu yang disebut Itu bukan Itu yang dianggap Itu bukan keluarganya Bukan anak keturunan Cici Tapi yang dianggap Adalah saudara-saudara Dari kalangan Rasul Nabi Nah ini kita udah dogmatis Kalau kayak gini Iya Kita kajiannya dogmatis lagi Bukan ilmiah lagi Kajian kita Karena gini Loh saya kan begini Saya kan dari tadi Saya sudah Pak Ustadz Sanak saudara itu Bisa kita bilang Suku enggak Pak Ustadz Gimana Bisa kita bilang Suku gitu Kalau enggak Pak Ustadz Kalau saya bilang Sanak saudara saya Berarti kan Suku yang Ayah ibu saya Kan Pak Ustadz Enggak juga Iya kan Sanak saudara kan Berarti kesukuan Itu udah paling luas Itu Pak Ustadz Kalau bukan sepupu Atau apa Tapi kan Suku misalnya Ayah saya Suku Jawa Ibu saya Suku misalnya Batak gitu Berarti kan Dua suku inilah Sanak saudara saya Yang paling luas Kan Pak Ustadz Iya kan Sanak saudara kan Ini saya mau Ikutin Pak Ustadz nih Saya mau ikutin Pak Ustadz Gini Pak Ustadz Karena kalaupun kita bilang Suku Pak Ustadz Iya kan Sanak saudara Pak Ustadz kan Suku Padang ya Pak Ustadz ya Sanak saudara itu Enggak harus Suku Bata saya Iya orang tua Orang tua Pak Ustadz Orang apa Pak Ustadz Misalnya Ada Bata Ada Bata Ada apa lagi Padang Iya Berarti kan Sanak saudara Pak Ustadz Kan ya itu kan Sukunya kan Pak Ustadz Begini Iya memang mereka Termasuk Iya makanya Makanya begini Pak Ustadz setuju kan Bahwa sanak saudara itu Terbatas suku itu kan Pak Ustadz Gak mungkin misalnya Gini Pak Orang-orang Ayah Bapak Ustadz itu Orang Padang Misalnya Ibu Pak Tapi sanak saudaranya Pak Ustadz itu Orang Papua Kan gak masuk Pak Ustadz Gak nyambung dengan Rasul itu loh Pak Ustadz Kalau Sanak saudara yang dimaksud Disitu Rasul Kita Kajian kita udah berubah Dari ilmiah Menjadi kajian agama Oke Iya Apa gak bahasanya itu Bang Buka jen ilmiah Oke Kita lepas disitu Karena dari tadi Abang Ngeleknya Makanya saya jawab dengan kajian agama Kalau kajian ilmiah Saya sudah catat Bang Pak kataan Abang Bukan Abang memaksakan sanak saudara itu Seperti satu Satu bangsa gitu Pak Kan gak seperti itu Pak Yesus pernah mengatakan dalam Bible Saudara-saudaraku yang sebelumnya Ada gak pernah disitu Bang Edis Itu dijelaskan Itu dijelaskan sama Yesus sendiri loh Saudara-saudaraku adalah Mereka yang melakukan Kehendak Kehendak Bapak Itu Yesus ngomong Jelasin Nah Itu Kalau 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 masalahnya disini Pak Ustadz Disini gak dibilang Bahwa sanak saudaranya itu Para rasul Oke Kita lanjut Kita putar-putar kesana Nanti kalau masalah bahasa Saya punya Saya punya fondasi sendiri Abang punya fondasi sendiri Iya Masalahnya yang Fondasi-fondasi yang bersiberdogmatis Gak boleh kita bawa kesini Karena abang yang mengiring saya Dari tadi kesitu Bukan saya Abang mengiring saya kesan Oke lah Mungkin Saya mau jawab Mungkin Pak Ustadz Sudah ditunggu istri Mungkin bagaimana Istri lagi di rumah Jadi agak gaun Iya Jadi Mantaun Iya Jadi begini Kayaknya ada suara-suara ini Menggaung Jadinya ada kamar mandi Atau apa Jadi begini Pak Ustadz Jadi begini Kita itu Kalau memang benar-benar Kalau kejadian yang dimaksud Di dalam Quran itu Adalah kejadian yang terjadi Di tengah-tengah Bani Israel Dan Bani Israel itu Kita tahu Bukan hidup di Sumedang Bukan hidup di Riau Tapi hidup di sana Di Palestina sana Itu nama itu Adalah nama yang lumrah di sana Nama pasaran itu Yohanan itu nama pasaran Nah Makanya menjadi pertanyaan Kok bisa-bisanya Di Quran itu dikatakan Kami belum pernah Membelikan nama Seperti itu sebelumnya Lagi pula Ini terkesan Kesannya seperti Sosok yang pernah datang Kepada Ibrahim ini Kepada Zakaria ini Dia ini tukang Kasih nama orang Dia kasih nama orang Kembar terus Budi 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 Lalu sekarang Yahya Yang kami belum pernah Memberikan nama seperti itu Sebelumnya Intinya Gini loh Intinya kalimat ini Menjadi kalimat yang fiktif Gitu loh Aduh Kalau kita berpikir secara sehat Kan jadinya kalimat fiktif Kenapa menjadi kalimat yang fiktif Karena kalimat itu Nggak masuk akal Masa dia kasih nama sebelumnya Namanya si anaknya si Anu Dia yang kasih nama Nama si Anunya Kembar-kembar terus Nah sekarang Yang belum pernah Kayak sebelumnya Paham Ya Pak Ya cukup Mungkin Bang Jono Mau tambahin Sebelum Sebelum dijawab Cukup sih Bang Udah jelas sekali sih Silahkan Pak Ustaz Udah jelas itu Abang punya pemikiran akal sehat Saya juga punya pemikiran akal sehat Oke Biar 50-50 Kita sama-sama Perimbang Oke Kalau Abang punya Memaksakan antonim yang berlaku Berarti pernah ada orang yang namanya sama Begitu loh Bahasanya Budi Budi Kemudian Yahya Begitu loh Ini baru pertama kali orang yang namanya Yahya Begitu kan Lah Quran sendiri sudah menjelaskan Tidak ada Tidak ada satupun orang yang sebelumnya namanya Yahya Sudah Kalau dalam akal sehat Kita akan mengatakan tidak ada Disini kan Bahasanya Ya Memang udah ada yang sebelumnya Apalagi ada kalimat Sebelumnya udah ada Pernah ada namanya itu Namanya Yahya Sudah Lah menjelaskan Kenapa loh Kok percuma Karena dari awal ada narasi seperti ini Kenapa kok Begitu pula Kan Ibrahim juga Belum pernah ada nama yang Sesuai dengan dia Yang sama sebelumnya dengan Nabi Ibrahim Begitu juga dengan Nabi Yaakob Dibuka oleh Bang Ebis tadi Bahwa Arti Abraham itu apa Bapaknya bangsa Bukannya betul bahasanya Nabi Ibrahim Bapaknya bangsa Banyak para Para utusan Tuhan yang berasal dari Nabi Ibrahim atau Abraham Betul Lah nama seorang Nabi Itu berkaitan dengan Asal tujuan Yang ia diutus Dalam suatu Kau tadi Begitu juga dengan Yahya Bukan hanya sekedar nama Cuma dalam Pemaknaan Yahya ini Ini menjawab Kenapa kok Sibuk-sibuk loh kok Nama Nabi sebelumnya juga Belum pernah disebut Ini kok tiba-tiba disebut Ya kayak percuma gitu Dong lah Kenapa disebutkan begitu Karena Yahya sendiri Mempunyai keistimewaan Yang tersendiri Dalam namanya Setelah menjawab Pertanyaan lah Loh kok kenapa Seharusnya kan belum Seharusnya kan ada yang nama Sama-sama Nah inilah perbedaan Antara Al-Quran Dengan Bible tadi Maka sehingga Tidak bisa kita sampaikan Bang saya mohon maaf Kalau Bang Edi Sama Bang Rob Andai kan ada Kalimat saya yang Agak naik Tidak apa-apa Biasa Pak Ustaz Santai-santai Agak sedikit Terpacu Iya Tidak apa-apa Agak-agak Kalau Suara Itu Menunjukkan perbedaan Antara Al-Quran Dan Bible Ya Kalau Abang percaya Dengan Bible Silahkan Kalau saya Percaya dengan Al-Quran Ya Alhamdulillah Lah kemudian Masalah Yang Kedua Masalah Tadi Biasa anak-saudara Perlu kita bahas Tidak salah ya Ya itulah Mungkin izin Pak Ustaz Yang saya ingin Pak Ustaz Tanggapi ini Pak Ustaz Kan tadi Kalau saya Ngutip kata-kata Pak Ustaz Kan Belum Belum ada Nama Belum nama Belum ada Nama Yahya Sebelumnya Kan tadi kan Kita sudah ini kan Pak Ustaz Bahwa Secara faktual Sejarahnya Nama Yohanan itu Nama yang Lumrah Nah kira-kira itu Bagaimana Pak Ustaz Karena Kalau Quran Mengatakan demikian Pertanyaan kan Jadinya Bukankah Jadinya Quran Tidak sesuai dengan Fakta Gitu Pak Itu gimana Pak Sekarang saya mengatakan Bang Yang fakta sebenarnya Al-Quran atau Bible Bible Pak Jadi ketika Abang tanya Ke orang Yahudi pun Begini Pak Di dalam Di dalam orang Yahudi Sekalipun Pak Misalnya Nama Jono ya Atau nama Budi Nah Orang Indonesia itu Tahu Pak Nama Budi itu Umum Lumrah misalnya Nama Budi ya Atau nama Joko Gitu Nah Sama Orang Yahudi pun Atau orang Israel pun Tahu Bahwa nama Yohanan itu Adalah nama yang Lumrah Itu faktanya Pak Jadi ketika Di dalam Quran Mengatakan Belum pernah Nah ini menjadi pertanyaan Buat saya pribadi ya Pertanyaan besar Bagaimana mungkin Dikatakan belum pernah Padahal secara kenyataan Sudah Lumrah Gitu Gitu Pak Nah gini kan Dari situ saya sudah melihat Ada kesimpang siuran Keperatan di situ Dari situ aja Sudah Pak bilang Kawasanya yang fakta Ya Bible Yang Quran itu Tidak fakta Begini Bukan Pak Bukan Bible Pak Bukan Bible yang fakta Jadi secara fakta Di lapangan Nama Yohanan itu Adalah nama yang Cukup Lumrah Berarti saya tanya Mana yang Jadi fakta Bible atau Al-Quran Bukan Pak Bukan Bible Atau bukan Quran Pak Kita kan sekarang kan Fakta di lapangan Misalnya Di Indonesia Namanya Budi Terlepas dari Yang orang lain Pak Ini Secara fakta Pak Bani Israel itu Nama Yohanan itu Lumrah Nah lalu Itu faktanya Pak Lalu Quran Menyatakan yang lain Nah itu Kira-kira tanggapan Bapak bagaimana Gitu Pak Nah saya gini Karena kan tadi Abang bilang Bahwasanya Fakta yang terjadi Bahwa Yohanan ini kan Sudah Lumrah namanya Sedangkan dalam Al-Quran Yahya ini kan Baru sekali terjadi Ya saya Berarti kan ada fakta Ada Anfakta Begitu kan Nah yang mana Fakta Yang mana yang tidak Berarti dalam Narasi yang abang Sampaikan Al-Quran itu Tidak Fakta Karena dia mengatakan Yahya itu baru sekali Sedangkan Yohanes Itu fakta Kata abang Karena itu Memang sudah pernah disebutkan Sebelumnya Nama Yohanes itu Lah dari situ saja Sudah menunjukkan Perbedaan antara Quran dan Bible Begitu Jadi tidak bisa kita Mengatakan Ini nyempla dari sini Kemudian Kekeliruan dari sini Tidak bisa Lah Al-Quran punya Iya Kejelasannya sendiri Bang Nah kita Mau rundi Ini karena Kalau saya lihat Saya bahkan Ini saya Abang dari tadi Saya lihat asumsi Kemudian saya pun Sudah menjelaskan Dengan beberapa data Dan mohon maaf Saya juga punya Beberapa asumsi Barusan Yang mudah-mudahan Yang itu Saya jujur Asumsi itu Saya kaitkan juga Dengan ilmu yang saya punya Lah dan mudah-mudahan Itu menjadi Sebuah pelajaran Bagi saya Dan abang juga Begitu Lah abang juga Menyampaikan Pak Ustad Misalnya ya Bahkan ya Ada kubur Yang ditemukan Secara arkeologi Pak Ustad Yang kira-kira Di abad pertama Yang bernama Yehohanan juga Yohanan juga Jadi zaman itu Memang Ada Keluarga lain Dan orang lain Yang bernama Yohanan Itu nama yang cukup Tidak ini Gitu Pak Jadi bukan Asumsi Fakta sejarah Fakta sejarah Mengatakan Begitu kan Ya kan Ya gak boleh dong Quran berbantahan Dengan sejarah Kalau Quran Sekarang kita tanya Yang paling tahu sejarah Sang pencipta Atau yang menuliskan Sejarah Nah ini Kita udah dogma lagi Pak Ustad Begini Abang barusan Mengjiring saya Kan saya sudah bilang Abang Ahli mengjiring saya Kesana Bukan Begini Pak Ustad Dengan segala hormat Ya Pak Ustad Ya gini Pak Ustad Tanya saya Tidak mungkin lah Abang kan memberikan Argumen Tidak mungkin lah Al-Quran berbeda Dengan sejarah yang ada Begitu kan Apalagi sejarahnya ini Bang Bukan sejarah yang Istilahnya Bukan waktu yang singkat Sejarah ini adalah Dari 1400 tahun yang lalu Dikurangi 600 Dikurangi Dari Nabi Isa Berarti sudah 2100 tahun yang lalu Bang ini bang Sudah Oke lah Ini nampaknya Kalau dipaksakan Kita melebar Atau begini aja Pak Ustad Mungkin kita rehat dulu Untuk hari ini Kita janjian aja Oke boleh Gini aja Saya sebenarnya punya Satu kajian Yang sangat akademis Dan irimiah nih Boleh Judulnya apa Besok biar saya sediakan Apanya Itunya Tapi Gini bang ya Kalau yang setengah 5 Itu Saya sediakan Waktu setengah 5 Mungkin lewat 10 Atau mungkin setengah jam Paling lama Sampai jumpa Sampai jumpa